Halo guys, kembali lagi bersama saya di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel youtube Stefano Sanjaya Langsung saja ke website socialblade untuk melihat data, bolserta istimasi atau perkiraan pendapatan di channel youtube nya Oke guys, disini channel youtube Stefano Sanjaya telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 274 video Jumlah subscribernya untuk sementara 263.000 subscriber Video view atau penayangan videonya sebanyak 61.441.199 Countrynya belum tertera tipe channelnya Travel Channel youtube nya dibuat pada tanggal 5 September tahun 2008 Sudah mendapatkan total grade B dari situ socialblade Socialblade rankingnya ke 152.841 Subscriber rankingnya ke 2037 Video view rank atau peringkat penayangan videonya ke 199.677 Country ranknya belum tertera dan travel rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 642 Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau masa Satu bulan terakhir sebanyak 2.511.000 Datanya menurun 6% jika dibandingkan bulan sebelumnya Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir Channel youtube nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 9.000 Data ini menurun 30.8% jika dibandingkan bulan sebelumnya Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 300 subscriber mingguannya 2.100 subscriber Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 21 USD Mingguannya 146 USD Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia Taksiran ping hasilan bulanan terendah 628 USD tertingginya 10.000 USD Dan taksiran ping hasilan tahunan terendah 7.500 USD tertingginya 120.500 USD Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi Estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.201 rupiah Indonesia Langsung kita salin ke kalkulator Oke guys disini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebanarnya Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 628 USD Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.201 nilai dolar hari ini Sama dengan 9.546.228 rupiah Ini adalah tafsiran ping hasilan bulanannya Kita cek juga pertahunnya Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 7.500 USD Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.201 Sama dengan 114.7.500 rupiah Ini adalah tafsiran ping hasilan tahunannya Oke guys itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel youtube Stefano Sanjaya Sesuai data dari situs sosial blade Semoga informasi ini bermanfaat Sekian video kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan